Sorotan berikutnya sederah, diduga mendapat penganiaan anggota Polresta Manado Sulawesi Utara melaporkan atasannya ke Polda Sulawesi Utara. Dari video berikut ini terlihat pelaku yang diduga Karoops Polda Sulawesi Utara menganiaya korban. Korban berpangkat AIP2 ini sempat tersungkur usai dianiaya pelaku dalam sebuah ruangan. Tak terima dianiaya, korban yang merupakan anggota Intel Kam Polresta Manado ini pun melaporkannya. Sementara Karoops Polda Sulawesi Utara, Kombes Wawan Wirawan membantah telah mengenai anak buahnya. Menurutnya, aksinya itu merupakan bentuk teguran dalam rangka penegakan disiplin terhadap anggotanya. Polda Sulawesi Utara membenarkan jika ada laporan anggota Polresta Manado yang diduga dianiaya oleh Karoops Polda Sulut. Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Setio Budianto, memastikan pihaknya akan profesional dalam menangani kasus tersebut.